Doa, ikhtiar, dan takdir Tuhan menciptakan alam yang menjaga keseimbangan dalam hidup ini Dan alam itu tidak serta-merta langsung mengikuti pikiran kita Karena terkabulnya keinginan yang kita pikirkan itu pun Mengikuti keselarasan alam yang mengatur keseimbangan itu sendiri Agak ambigu memang Namun semakin kesini saya semakin paham Tersebutlah ada dua orang A dan B Anggap saja keduanya sama-sama memulai bisnis dari nol Dibekali modal sama besar Hingga mereka berdua ini pun juga bekerja sama keras Berusaha sama maksimal Berkemampuan dan berilmu sama tinggi Berdoa sama kencang Beramal sama banyaknya Bahkan secara karakter pun sama baiknya Namun kenapa A bisa lebih sukses sebahagia Bahkan bisnisnya selang tiga tahun kemudian Si A bisa berkali-kali lipat lebih besar daripada si B Dimana yang salah? Kata kuncinya adalah Tuhan Menciptakan alam Yang mengatur keseimbangan di hidup ini Banyak orang yang lupa bahwa kesuksesan mereka itu Baik berupa materi ataupun keberhasilan mereka Tak lepas dari doa dan rida dari orang-orang yang terlibat di dalam hidupnya Sehingga bisa jadi mengapa si B tidak sesukses si A Bisa jadi pasangan si B khawatir jika si B sukses Maka si B akan tidak setia Atau akan menjadi lebih pemarah Emosian Dan anak si B juga mungkin khawatir jika si B sukses Maka semakin B kurang waktunya Orang tua si B khawatir juga Jika si B makin sukses Maka akan semakin susah dinasihati Hingga guru dan mentor si B pun khawatir jika si B sukses Hidupnya belum tentu akan tetap humble Dan otot berbaginya tetap akan sama kuatnya seperti sekarang Bahkan dari si B sendiri pun khawatir jika dirinya makin sukses Privasinya akan makin terganggu Dan kebebasannya akan makin terbelenggu Nah Kekhawatiran dan ketakutan dari orang-orang sekitar Hingga belenggu dari diri si B ini sendiri Yang membuat Tuhan menyeimbangkan semua itu Dengan memberikan porsi yang cukup Menurut versi alam itu sendiri Makanya mengapa sangat penting bagi kita Untuk meminta maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti Kita singgung baik sengaja maupun tak sengaja Bahkan mengapa sangat penting bagi kita Untuk memaafkan mereka Yang pernah menyakiti kita Agar diri semakin terbebas dari belenggu yang kita ciptakan sendiri Dan agar diri ini semakin didukung oleh doa dan rida Dari orang-orang yang terlibat di hidup kita Tuhan menciptakan hukum alam seperti gravitasi Sebab akibat Diciptakan olehnya agar manusia tetap senantiasa berikhtiar Namun sebelum berikhtiar Sudah seharusnya manusia berdoa Sebagai wujud penghambaan Atau wujud lemahnya ikhtiar itu atas hasil Maka dari itu ada konsep Doa Fikir Ikhtiar Berdoa meminta dibukakan pintu rejeki dalam wujud apapun Berfikir sebagai wujud rasa syukur Atas kemampuan akal yang Tuhan telah berikan Berikhtiar sebagai wujud usaha Dalam menjemput rejeki dan memantaskan diri ini untuk menerima rejeki tersebut Dengan berpegang pada doa fikir dan ikhtiar Maka saat berhasil kita pun tak akan merasa sombong Bahwa itu adalah hasil dari pemikiran dan ikhtiar kita semata Dan saat gagal Kita pun tak akan kecewa Karena hasil yang didapat sudah menjadi ketetapan dari Tuhan Sehingga tetap menjadi bahan renungan untuk mengkoreksi diri Jadi apapun yang akan terjadi Yakinlah Bahwa ini adalah kebaikan untuk kita Energi menjadi bertambah positif Dan itulah bentuk rejeki yang lain Apalagi kalau semua ikhtiar diniatkan untuk ibadah Tidak akan ada yang sia-sia Karena jika dalam berbisnis kita niatkan untuk ibadah Memberi solusi bagi orang lain Bukan sekedar memperoleh keuntungan semata untuk diri kita Maka ketika dalam perjalanan bisnis kita ternyata merugi Ya hanya rugi uang Dan atas kehendak Tuhan pun setidaknya Untung pahala Karena dari awal kita memang sudah berniat untuk membantu orang lain Saat untung tipis Kita syukuri Bisa jadi Tuhan sedang menyelamatkan kita dari bencana kesombongan Dan saat untung besar Kita tetap sadar bahwa itu adalah titipan Tuhan Dimana kita diberikan kemuliaan untuk menyalurkan Kemereka yang lebih kekurangan Mungkin akan ada yang bertanya lagi Kenapa ada yang lebih sukses dan lebih segala-galanya Padahal sembahyang gak pernah Sedekah gak pernah Kelakuan pun minus Bisnis padahal sering nipu Sebenarnya Di tiap agama Saya yakin dibahas jawabannya Baik secara detail ataupun tersirat Namun Untuk penjelasan yang lebih mudah dicerna Seorang sahabat saya yang muslim Mengatakan Di agama islam sendiri ada istilah Istiraj Dan inilah yang menjawab Kenapa alasannya Semoga bermanfaat Saya Kristina Lee Sampai jumpa di video saya selanjutnya 伊очку di dan會 Sampai jumpa di video saya selanjutnya Berita di Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih.